Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Yaudah. Panggil tukangnya. Temen banget sih dimarahin. Pak Radin, semua tuntutan Pak Abimana sudah ditangguhkan. Dan itu sudah tidak masalah lagi sekarang. Yang jadi masalah adalah kasus Yayasan Satu Hati. Bapak tenang aja. Saya akan upayakan supaya Bapak tidak akan dipenjara. Yang minimal bayar dendanya. Bayar denda? Bapak nggak usah khawatir. Pak Abimana bilang ke saya kalau semuanya dia yang akan bayar dendanya nanti. Terima kasih Pak. Tolong lakukan yang terbaik ya. Baik Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu Pak ya. Pak Radin! Pak, tugas! Pak Radin! Seperti ini ada masalah dengan lukanya Pak. Iya Pak. Segera bawa ke rumah sakit parah. Ayo Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Radin! 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 Kenapa Pak? Apa yang terjadi sama dia Pak? Sepertinya luka jahitanya mengalami infeksi. Pak! Saya, Pak Pak! Saya ikut ya Pak ya. Saya pacarnya. Baik, silahkan Pak. Pak Abimana harus tahu ini. Pak. 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 Kamu harus kuat ya Jangan pernah cungguin aku Aku sayang banget sama kamu Mas? Mas Herman? Marisa, kamu ngapain kesini? Aku bawain kamu makan Kamu kan belum makan Nih, mas Aku tau kamu tuh lagi pusing Mikirin banyak masalah, apalagi masalah kantor Tapi kamu kan belum makan, makanya aku bawain kamu makan nih Mas, kamu jangan mikirin kerjaan terus dong Pikirin diri kamu juga Kamu harus makan, harus diisi Untuk tenaga kamu biar bisa mikir lagi Ya? Makasih ya Marisa Kamu perhatian banget sama aku Aku gak tau deh Kalo menghadapi ini sendirian Mas Herman Berapa kali sih aku bilang sama kamu? Aku akan selalu dampingi kamu Dalam keadaan apapun Aku juga gak akan pernah berhenti Untuk memberikan perhatian ke kamu Biar kamu gak merasa kesepian Aku kan cinta sama kamu mas Dan aku pengen Kita hidup sama-sama lagi mas Iya Marisa Kamu bener juga Aku juga mau kok kita sama-sama lagi Bener mas Bener mas Aku bisa naklukin kamu lagi Kamu itu gak akan pernah bisa lepas dari aku mas Dan mulai sekarang Hanya aku satu-satunya wanita di sisi kamu Ya tinggal nunggu saatnya aku jadi istri kamu lagi aja mas Bisa ngerakit lemari Bisa Tuan Muda bisa Iya teh Maaf Tuan Muda Ini rumah Tuan Muda Kenapa saya disuruh datang lewat jendela ya? Enggak lewat pintu Terus kamu mau bilang kalo ini bukan rumah saya? Hah? Pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Maaf maaf Tuan Muda Kalo gitu Saya kerjakan dulu Tuan Muda Iya cepet Siap Tuan Muda Meremehin Gak cuman nanya tuh Gak cuman nanya tuh Timur Gak cuman nanya tuh �arok Gak cuman nanya tuh Terima kasih telah menonton!